Intro Halo para pembaca setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Kbarwati dalam program Fibis Morning Call. Pada perdagangan hari ini nilai tukar yen tampak mengalami penurunan signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dan beberapa rival utamanya. Melemahnya yen didorong oleh turunnya minat terhadap safe haven yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan yang terjadi di bursa-bursa saham global sehingga aset yang berisiko lebih tinggi cukup diminati. Untuk hari ini nilai tukar yen melemah ke level 83,10 per dolar dari penutupan perdagangan akhir minggu lalu yang ada di level 82,82 per dolar. Untuk hari ini nilai tukar yen berpotensi untuk melanjutkan penurunan dan akan mencoba mengetes level support di 84 per dolar. Sementara itu bursa-bursa saham di Asia juga tampak mengalami kenaikan pada perdagangan hari Senin ini, di mana bursa Jepang menguat sebesar 0,7% dan bursa saham Korea Selatan naik sebesar 0,4%. VBIS Morning Call reported by VBIS News, investment and financial online news for your success.